Mengupas arti Marga Raja, Marga Boru, dan Tano Marga Ya, dalam hakikatnya, tanah merupakan salah satu yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat Batak Tanah juga dianggap sebagai identitas dalam masyarakat Batak Misalnya, marga-marga tertentu memiliki kampung atau hutang tempat di mana mereka berasal Dan tanah di kampung halaman mereka selalu dijaga sebagai pertanda bahwa mereka berasal dari kampung tersebut Nah teman, Roma Uli Edukasi coba menjelaskan hubungan Tano atau Tana dengan marga dan posisi setiap masyarakat dalam adat Batak Dalam video kali ini akan dijelaskan secara gamblang Apakah itu yang dimaksud dengan Marga Raja, Marga Boru, Tano Marga, dan seperti apa hak, dan kedudukan mereka dalam kehidupan Tano adat? Marga Raja Marga Raja, yaitu marga dari keturunan pendiri atau pembuka suatu hutang atau perkampungan Pada umumnya di Tanah Batak, Marga Raja merupakan mayoritas dalam setiap hutang atau negeri Marga Raja adalah pemilik tanah Hanya Marga Raja yang berhak dipilih menjadi Raja Huta atau pemimpin negeri Raja Huta berfungsi sebagai pemangku adat, penegak hukum, dan keadilan Serta pemimpin rakyat menuju kesejahteraan bersama Marga lain yang tidak termasuk dalam Marga Raja disebut Marga Boru Marga Boru, yaitu penduduk huta atau negeri dalam lingkungan Tanah Marga yang marganya tidak termasuk dalam Marga Raja Orang-orang yang termasuk dalam Marga Boru tidak berhak menjadi pemilik tanah Mereka hanya berhak mengusahakan tanah Serta menikmati hasilnya selama mereka berdiam di Tanah Marga tersebut Tanah Marga atau Tanah Marga Yaitu tanah sebagai hak warisan bersama suatu Marga Atau suatu keturunan namar sompu Yaitu keturunan seorang leluhur dari suatu Marga Tanah Marga meliputi tanah yang dijadikan perkampungan atau huta Sawah, ladang, kebun, hutan belukar, padang ilalang, rawa-rawa, sungai-sungai, bukit-bukit, dan laut di sekitarnya Ya, hukum adat mengatur bahwa seorang atau sekelompok dari keturunan pemilik Tanah Marga Tidak berhak menjual Tanah Marga Karena Tanah Marga tersebut mengandung hajat hidup keturunan seterusnya Dan merupakan patokan persekutuan genealogis Tanah Marga adalah milik utama pemiliknya Demi hajat hidup selanjutnya Dari keturunan persekutuan genealogis tersebut yang terus berkembang Ya, anak cucu atau keluarga yang berada di tempat lain di luar Tanah Marga Memiliki hak yang sama atas tanah tersebut Mengenai hasil tanah Yang memetiknya hanyalah siapa di antara mereka yang mengusahakannya Tanah Marga tidak boleh digeser dengan cara apapun Menjadi milik orang dari keturunan lain Untuk dimiliki secara pribadi dengan mutlak Demikian juga dalam keturunan pemilik Tanah Marga itu sendiri Hal seperti itu tidak dibenarkan oleh hukum adat Orang dari Marga lain yang dianggap sebagai boru Dan tinggal di lingkungan Tanah Marga Atau yang datang ke kampung tersebut Hanya berhak mengusahakan atau mengerjakan sebidang tanah Setelah mendapat izin Tetapi tidak berhak untuk memilikinya Nah teman itu tadi adalah Mengupas arti Marga Raja Marga Boru dan Tano Marga Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton!